Intro Sahabat kurangga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di dua segmen sebelumnya dengan Ustadz Taufik ya Yang pertama terkait tentang menggunakan aplikasi bajakan Kemudian di segmen kedua, tanda-tanda seseorang harus doa kriyah itu bagaimana Nah di segmen yang ketiga ini, kita akan membahas tentang doa khusus Nah doa khusus ya teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama, silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini, kita hubungi kembali Ustadz Taufik Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, apakah ada doa khusus diantara khutbah pertama dan khutbah kedua ketika Jumat? Mohon pencerai Nassad Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala ma'adu Jadi terkait tentang doa diantara dua khutbah, yang ini pada hari Jumat Secara khusus tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan doa tertentu Tapi secara umum, pada hari Jumat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu Di mana Allah SWT akan mengabulkan doa orang yang berdoa Jadi ini dalil umum, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa pada hari Jumat Sepanjang hari Jumat, dari mulai maghrib di malam Jumatnya sampai asar di hari sore Jumatnya Karena di dalam Islam ukuran hari itu dimulai dari maghrib sampai ke waktu asar selanjutnya Ada pun pada waktu-waktu tertentu seperti diantara dua khutbah Atau sebagian ulama mengatakan waktu itu adalah diantara selesai sholat asar Maka tidak ada masalah seseorang memperbanyak doa di sana dengan doa yang bebas Tidak ada masalah mau dia berdoa berbahasa Arab atau berdoa berbahasa Indonesia Atau berdoa dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tidak ada masalah Karena tujuan utamanya adalah meminta kepada Allah SWT pada hari Jumat Seluruh hari Jumat itu memiliki keberkahan dan memang di kalangan para ulama Menyebutkan bahwa diantara khutbah tadi atau setelah waktu asar Silahkan memperbanyak doa di sana Wallahu ta'ala a'ala Syakran jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah Nah teman-teman di hari Jumat ya Pada dasarnya sebenarnya tidak ada doa secara khusus ya teman-teman Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Taufik bahwasannya tidak ada doa secara khusus Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua ketika Jumat Namun secara umum di hari Jumat itu dianjurkan untuk banyak berdoa Apalagi di hadis yang sohari dikatakan bahwasannya Kita sangat dianjurkan sekali di penghujung Jumat Yaitu di waktu sekitar di akhir asar Di akhir-akhir Jumat di waktu asar ya Akhir asar Itu sangat dianjurkan untuk banyak doa teman-teman Karena salah satu doa yang sangat mustajab Atau waktu-waktu doa diterimanya doa itu ya teman-teman Nah tapi kalau secara khusus di antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu Itu tidak ada secara khususnya teman-teman Jadi kalau secara umumnya Sepanjang hari Jumat itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa Ya mungkin itu ya teman-teman ya semoga tercerahkan Dan sahabat uqlam muslim Pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa ke Fratul Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!